saya lanjutkan dengan pembahasan substring count dan saya mungkin membuat kalimat variable kalimat dan disini saya memberikan mungkin selamat menikmati mungkin semacam ini dan jika saya memberikan semacam ini dan saya memberikan substring count lalu semacam ini dan disini saya memberikan kalimat lalu saya memberikan kalimat lalu koma dan saya mencari mungkin kata saya mungkin dan jika saya simpan lalu saya pergi ke sini dan saya reload di sini 0 karena saya yang ada di sini adalah S-nya huruf besar jika saya ganti dengan S huruf besar dan saya simpan maka setelah saya reload maka saya mempunyai 2 karena di kalimat ini ada kata saya 2 dan jika saya ganti mungkin di dan saya simpan maka jika saya reload terdapat 3 kata di di sini 1 2 3 dan jika saya ganti dengan rumah saya simpan maka di sini ada 1 di substring count kita juga bisa menambahkan kalau umpamanya di sini rumah kalau tidak salah ini banyak kalimat dan di sini adalah mulai karakter berapa dan saya mungkin memulai dengan 45 dan oke saya mulai dari 45 dan jika saya simpan lalu saya pergi ke sini dan reload maka di sini ada 1 tapi jika saya berikan semacam ini dan di sini saya tambahkan mungkin 48 saya simpan dan saya enter oke masih ada mungkin mungkin di sini akan ada 0 atau untuk mudahnya kita buat mungkin di sini 0 dan di sini mungkin 12 saya simpan dan di sini akan dituliskan 0 karena memang di area sini tidak ada yang bertuliskan rumah dan jika saya ganti tinggal maka jika saya pergi ke sini reload akan ditemukan 1 dan jika saya tuliskan D kosong karena D berada di sini setelah 12 dan kita dengan substring colon bisa memulai pencarian dari mana dan mengakhiri pencarian dari mana dan kita bisa menggunakan fungsi ini untuk beberapa kepentingan oke kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya salam